Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Deta Dwi Putri NPM 193902028 Mahasiswi Akademi Pariwesa Tasiliwangi Tasikmalaya tingkat 1 Dibuatnya video ini bertujuan Untuk memenuhi nilai Ulangan tengah semester di mata kuliah Pengetahuan budaya dan bangsa-bangsa Dibawah naungan Bapak Agus Ahmad Waki MSN Di video ini saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan menurut Koncara Ningrat Dan Objek wisata yang ada di Indonesia Semoga video ini Bermanfaat, jangan di skip Dan selamat menonton Di sini saya akan Membahas sedikit tentang 7 unsur kebudayaan menurut Koncara Ningrat Yang pertama Bahasa Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan Dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan Yang kedua Sistem pengetahuan Sistem pengetahuan itu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya Dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya Yang ketiga Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial Organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya Yang keempat Sistem peralatan hidup dan teknologi Yang dimaksud dengan teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya Yang kelima Sistem mata pencaharian hidup Sistem mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan Yang keenam Sistem religi Sistem religi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal Yang ketujuh Kesenian Secara sederhana, kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari permainan imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia Nah, setelah membahas sedikit tentang tujuh unsur kebudayaan menurut Koncaraningrat Sekarang saya akan membahas sedikit tentang objek wisata yang ada di Indonesia Yang pertama, Pulau Komodo Tempat wisata ini menawarkan keindahan daratan dan alam bawah laut yang luar biasa Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini Mulai trekking, menyelam, sampai snorkeling Yang kedua, Trio Gili Trio Gili merupakan tiga pulau cantik yang ada di Lombok Ketiga pulau tersebut antara lain, Gili Trawangan, Gili Menok, dan Gili Air Ketiganya tak hanya dikenal oleh wisatawan domestik Tapi juga telah berhasil mengundang banyak wisatawan mancanegara untuk datang Yang ketiga, Raja Ampat Kekayaan alam bawah laut Raja Ampat tak perlu diragukan lagi Perairan di tempat wisata ini dikenal sebagai salah satu lokasi menyelam dan snorkeling terbaik di dunia Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow IG aku At BHA TADP Insya Allah aku pull back Sekali lagi terima kasih sudah menonton Jaga kesehatan Selamat berpuasa Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton